Pernahalian nama saya Antor Terus berdiri, ini selfie, ini istri saya Jadi kita berdua, bisnis bareng Siapa yang pernah bisnis sama istri? Ada yang berat, wah, pasti tau pasalnya Berantem di kantor, berantem dirancang Jadi ada kesalahan di kantor, bisa ngomong tiga lagi Gitu pas lagi, gak ada yang jalan Bahagia banget, kok bisa? Bisa sama istri Oh, ada kompeten, 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 klik Jadi kita udah lima tahun, bisnis bareng Background saya lebih banyak di media, di radio, terus di pusat pertama Terus saya dapat kesempatan jadi head kreatif di salah satu motivasi di kantornya Terus 2012, lima tahun yang lalu saya Dapat kesempatan dari klien pertama kita, sebuah bank Untuk buat video Gak tau kenapa dia telepon, dia tanya Bisa bikin video untuk tabungan anak, kok? Saya bilang bisa, karena saya gak tau gimana caranya Tapi saya tau, ada beberapa teman saya pernah bikin video Jadi saya ganti dia, untuk tipis, untuk jalan Hasilnya oke, si klien minta untuk video kedua, buat ya Tapi di perjalanan saya sering kerasa Diajak meeting gak bisa, karena saya gak tau Diajak meeting gak bisa, karena saya gak tau Akhirnya saya putusnya untuk design, pull Kita mulai itu lima tahun yang melalui Dan sampai hari ini, klien tersebut masih jadi klien kita yang Selamat yang pertama Mereka lihat betul, kita dari 0-0, tabera buat betting Selvi, itu diriku Ini istri saya ya Dia, cinta kamu di kerjaan Saya presentasi ke dia Terus tiba-tiba cinta berseni Sebelumnya gak kenal Padahal Setelah saya kenal dia lebih dahulu Ternyata background dia lebih banyak di marketing juga Dia di konsultan, di manplus Dia salah satu tim Pak Hermawan Waktu mereka mengusulkan bertahun-tahun yang lalu Yang mahal sudah waktunya Untuk meluari produk motor Untuk perempuan namanya Mia Jadi waktu saya ngobrol banyak sama dia Dia lebih banyak kesat Terus lebih banyak konsulting dan sebagainya Sedangkan saya lebih kreatif Dan selvi juga Cukup banyak Berkejimpung di dunia brand Seperti yang di bedanya aja beberapa perusahaan Dan sampai akhirnya Begitu anak pertama kita lahir, Carol Dia mau bantu kita Dibantu sama satu partner Satu karyawan Dan banyak anak mana Menarik karena murah Oke So, itu sekilas tentang Everto Kenapa video marketing Saya ngobrol sama raya Ngomongin apa ya Saya pikir setiap hari saya buat Kita Kerjaannya setiap hari adalah Bantu klien untuk nyusun komunikasi Bisa untuk external Bisa untuk marketing Bisa untuk marketing Untuk jualan Bisa juga untuk internal communication Jadi untuk line-line kita Beberapa yang memang Dari sisi size bisnisnya sudah cukup besar Mereka punya ratusan cabang di seluruh Indonesia Punya belasan ribu karyawan Kadang-kadang untuk Kombinasiin satu program Dari kantor pusat kecapuan itu Gak gampang Untuk bikin semua orang Semua divisi sales energi Apa yang harus dibuat itu gak gampang Malah ada satu statistik Yang klien kita bilang Untuk Sosialisasi ke seluruh Indonesia Satu program marketing Butuh waktu 4 bulan Bayangin Untuk Sosialisasi satu program Dengan kita di target jualan Dalam satu tahun 4 bulan itu habis Untuk sosialisasi di internal Tapi kan video Akan jadi jawabannya Tapi sebelumnya Ada yang tahu Ada mungkin Ngikutin band ini Gak ada ya Saya doang umur ini Saya ingat tahun 90an Waktu kakak saya Nularin musik Rock ke saya Karena kita digurus sama Tiap hari dia nonton Eh nonton Dengan ini Kita beli video Cuma ada satu yang menarik Respon Papa saya Dia cuman bilang begini Ini musik apaan sih Jawaban papa dulu Gak ada musik Tapi kita diterim aja Kita beli gitar listrik Sampai suatu hari Sampai suatu hari saya Tanya bapak saya Bapak ngomelin kita Dengan musik Emang dulu Opa pernah ngomelin Gak sih Ngomelin Ternyata Opa saya dengarnya Keroncong Bapak saya waktu muda Bikin band band Nandu Jadi Opa saya juga bilang Musik apaan Jangan apaan Jangan apaan Jangan apaan Jadi setiap generasi itu Kita melihatnya tuh Punya Trend masing-masing Dan kita tuh Sering kesulitan Antara generasi itu Untuk bisa accept Trend dari generasi Di bawah kita Ini terjadi sama marketing Menurut saya Ada cerita lagi Suatu hari Saya sama siapa Di referensi Untuk ketemu satu Tante-tante Ketemu tante-tante Umur 60 tahun Owner tunggal Fabrik Rantang Kaleng Kayak gini Dia bilang Pake channel tradisional Penjualannya Makin menurun Terus dia minta dijelasin Tentang internet Aduh itu susahnya Setelah nanti Itu susah Jadi kita jelasin Soal apa itu internet Saya jelasin analogi Soal Bapak saya Maret saya Blablabla Tapi Saya rekop dengan ide itu Waktu itu kita sempat Meeting dengan Twitter Indonesia Dan dia Presentasi gak baik Kita soal Riset yang mereka lakukan Di tahun 2012 Atau 14 Tentangnya saya lupa Dia bilang Hasil riset mereka Orang Indonesia Dalam satu hari Membuka handphone Kacik email Whatsapp Jumlahnya 120 kali Ada yang kira-kira 120 kali Lebih Lebih Jadi saya bilang Kasih panter Rantang paling Kita sempat apa nih Tanda ini Kalau sehari Ngeliat Handphone sampai 120 kali Dan kalau dalam sehari Kita cuma Minim sekali nonton TV Udah gak langganan koran Gak ada detik Udah gak beli majalah Karena ada semua online Kalau semuanya Saat langsung hari Nontonin handphone Berarti produk kita Sampai di handphone Tinggal Lewat platform apa Social media Atau Portal Atau apapun itu Tapi yang pasti Handphone menjadi Satu Platform yang cocok Untuk kita Bermarketing Jadi kuncinya Menurut saya Dimana kita bisa tetap relevant Sebagai marketer Waktu kita susun Program marketing Untuk produk kita Untuk layanan kita Kita harus tahu kan Siapa target market kita Ditu tahu Target marketnya Gimana kita Kuncinya bisa Mendrive mindset kita Untuk bisa upset Tadi Ryan bilang Saya lagi ngerjain Wings Group Kita ngerjain Mulai dari Power F Projeknya kadang-kadang Lumayan panjang Kemarin kita dapat kesempatan Untuk Bikin video dokumentasi Untuk Tujuh event Dangdut Di Sumatera Bulan Oktober Kita jalan sepuluh kota Semuanya event Dangdut Di beberapa kota Saya ikut Waktu saya ikut Saya benar-benar ngeliatin Kalian mungkin sebelumnya Saya belum pernah lihat Yaitu Bahwa lapangan Kalau malam Diisi panggung Kelambung Kelatui Masyarakat dateng Waktu dateng Ada Dangdut Dan Mereka tuh Buat pacarnya Saya ngotong Benar-benar ini Dan jogetnya tuh Benar-benar kayak Benar-benar ini Bahagia banget hidupnya Saya gak Bukan pendengar Dangdut Dan menurut saya Musik Dangdut bagus Cuma Momen kemarin Kita ke 7 kota jalan Saya Jadi pikir Oh Begitu Kesukaan Mereka ya Untuk segmen Produk klien saya Itulah Cara nge-touch Mereka Oh begini Cara mereka Having fun Saya coba Untuk adjust ke diri saya Mindset saya Oke One day Kita dapat klien Segemen segini Ingat-ingat nih Mereka tuh cocok Jadi Jadi gak bisa tuh Saya kayak papa saya Wah Dantung Bantu-dantung Bisa Karena Produk kita Segemennya disitu Terus bisa Adjust mindset kita Habis itu Setelah kita udah tahu Baru kontennya Gimana Releven atau enggak Sama target market kita Dangdut Releven Wayang Releven Itu segmen itu Tapi kalau kita udah ada kelas menengah Dewasa muda Orang-orang kantoran Pake smartphone Mungkin kontennya gak bisa dangdut Baru terakhir Platform apa Bisa social media Kayak biasa gunain Email Yopi gunain Tapi kalau saya Platformnya Apapun yang digunakan oleh Klien atau Yopi Kontennya saya buat Karena video Ini Team kita gak tau Cariin Apa namanya Risetnya Karena kemarin Waktu liburan sekolah Ada satu klien kita Big Bossnya Mitipin Keponakannya masih SMA Kelas 2 Aik kelas 3 Untuk magang Selama 2 minggu Anak sekolah Magang di kantor kita 2 minggu Minggu pertama Sehari gak masuk Karena ikut tes bakat Minggu kedua Empat hari gak masuk Karena kejokit sama temen-temennya Sisanya sehari Ya udah jadi Gitu aja jam malamnya Dan Waktu kita tanya Tes bakatnya apa Ternyata mereka ditanya Berbagai macam pertanyaan Sampai ada resultnya keluar Anak ini Akan lebih efektif Kalau kita Ajarin sesuatu Lewat Pendengaran Ada juga Anak yang lebih efektif Kalau kita ajarin sesuatu Dengan visual Dan juga Ada yang lewat Gerakan Kayak kewarnaan SLV Belajar Kalau seluruh dia Gak akan bisa Tapi kalau biarkan Jalan sana lari sini Lari sini Baru bisa masuk Ada orang yang suruh baca Gak mau Suruh lihat Nonton Bisa Ada juga yang sebaliknya Nonton gak terlalu Baca Masuk-masuk Saya cuma mikir gini Banyak banget tipe orang Dan Tuhan udah tempatin Kuda tempatin tuh Ada si A B C C C Tapi seringkali Kita membuat sebuah konten Selalu Pukul rata Email Lewat email Masukin PowerPoint Sudah Dengan harapan Semua orang tipe Apapun dia Dia harus bisa ngerti Padahal Orang diciptakan Ada yang Lewat Ada yang lewat Baca Dan seterusnya Saya pikir Saya mau coba aja Kita untuk Sama-sama mikirin ini Tuh Berarti Kita harus lebih kreatif dong Kasih konten Apa yang bikin semua orang tuh Dengan berbagai macam tipe Kita bisa Gampang Nangkep apa yang kita Maksud Begitu Dari Oke maaf semuanya Jadi Saya akan memberikan background Tentang Generasi saat ini Mungkin semua orang gak tau kali ya Generasi millennial sudah pasti Berta denger ya Siapa yang gak termasuk Ada yang gak termasuk Jadi generasi millennial itu Lahirnya 1980 Sampai tahun 2000 Jadi Mungkin kebanyakan Sebagian besar disini Millennials lah ya Jadi karakter Uniknya tuh apa Mereka Mereka punya Teknologius Jadi teknologius Mereka tuh sangat tinggi Nomor satu Kedua adalah Musik Atau Pop culture Jadi ini karakter Karakteristik unik ya Ketiga Sifat yang liberal Dia maunya bebas Gak mau suka Suka diatur Jadi Kencenggerungannya adalah ekspresif Jadi gak usah heran Kalau misalnya Anda punya karyawan Atau Partner Yang generasi millennial Yang susah diatur Karena kita ngalami Terus Yang karakter keempat adalah Smart Dan yang kelima adalah Clothes Jadi dari pakaian mereka, fashionable, segala macam Dan jika dibandingkan, kita pelajari bahwa generasi X yang sebelumnya Memang karakteristik mereka memang sedikit berbeda daripada generasi millenials Teknologi use ada, cuma tidak setinggi dari millenials Tapi generasi X, kita punya work ethic sama respect Jadi gak usah heran kalau generasi millenials tidak ada respect Kecuali kalau kita bisa menampilkan karakteristik yang milik Terus, kenapa ini kita mau nyanyikan? Ya, tahun 2020 adalah akan menjadi tonggak perubahan bagi Indonesia Kenapa? Karena dari World Economic Forum memprediksi Bahwa Indonesia akan menjadi peringkat kegelapan ekonomi dunia Kenapa juga? Karena kita 2019 akan ada presiden election Jadi itulah yang akan menentukan Indonesia ke depan Dan juga di 2020 diprediksi pasar digital Indonesia adalah pasar digital terbesar Ya, jadi kita harus siap-siap menghadapi 2020 ini Berdasarkan penelitian yang kita lakukan Kenapa ini kita sebut is the urban middle class millennial style Karena karakter-karakter yang akan menguasai pasar 2020 adalah generasi millenials Dan juga mereka kebanyakan dari middle class Jadi piramid Indonesia bukan lagi berbentuk segitiga Pasti udah pada kenal dong ya? Segitiga piramid Nah, diperbilangkan 2020 Piramidnya itu berubah Menggembung di tengah Jadi middle class segmen akan dikeledak Jadi urban adalah kota Penduduk juga akan semakin ke kota Di tahun 2020 ini Nah, ini kegiatan yang kita lakukan Oke Siapa yang gak kenal toko satu ini? Karena kita gak ngebutin nama Ayo Yang bisa ngebutin dapat hadiah gelas Jadi maksud gembakan juga melihat bahwa potensi terbesar ke depan adalah video Ya, dia bilang 10 tahun lalu adalah text Kemudian berubah foto Kemudian cepat sekali berubah menjadi video Jadi semua udah dilukung Facebook memberikan sarana media video Instagram pun video Instagram live Instagram story Facebook live Semua ke arah video Ini beberapa contoh yang kita tampilkan Ini Instagram live Yang bisa Udah langsung gitu komen ya Kalau gitu live Langsung komen Ini data yang kita bisa share sedikit dari YouTube Sebetulnya sharenya dari Google Indonesia Jadi Untuk YouTube sendiri Merupakan search engine terbesar kedua Setelah Google Pas ini Dan YouTube sendiri saat ini mengalami Fantastic growth Dengan 54 juta user per bulanmu Dan rata-rata mereka streaming untuk 18 menit Maksudnya 18 menit Kalau di YouTube itu mereka menghabiskan waktu 18 menit Untuk menonton sekitar 6 video Jadi 1 video itu sekitar 3 menit Walaupun memang kita rekomen untuk klien-klien kita Untuk membuat produksi video sekitar 2 menit Maksimal 2 menit oke Kecuali memang untuk minigrama atau video untuk yang bercerita panjang Dan memang untuk segmen usia yang paling tinggi di YouTube adalah 90% dari pengguna YouTube adalah 18-34 tahun Dan di segmen A dan B Dan juga posisi mereka Tentunya pasti masih di urban saat ini Tapi Jokowi ini kan mendukung untuk Pengembangan-pengembangan kota satelit di Indonesia Nah ini adalah apa biasanya yang mereka lakukan di YouTube Ada I want to be entertained Sudah pasti cari-carinya mungkin video lagu Mungkin dari abis-abis Terus ada I want to know how to Tutorial I am curious about Mungkin tentang apa Mungkin ada event terbaru Mungkin ada tentang membuat tanik kue Atau apa Nah 3 subjek ini Memang 3 subjek yang terbesar Berdasarkan penelitian YouTube Jadi rata-rata orang masuk ke dalam YouTube Untuk 3 hal ini Next Ini bukan saya ngomong ke selfie Ini yang gak sayang sama saya Cuma ini yang sering dirasain sama orang-orang yang Kita ngomongin soal kebutuhan kemamping keluar Ada juga yang di internal Kita ngomongin soal internal communication Ada sebuah bank Di kantor pusat yang ngurusin komunikasi Sekitar 13 orang Karyawan belasan ribu Butuh waktu 4 bulan untuk ngomong Kiri email Powerpoint Di antar yang menarik Sama anak milenial Gak terlalu dibaca Setelah 5 hari Nelfon ke kantor pusat Ini gimana ya Ini yang bikin orang pusat Terus sering ngomong Itu gak sayang semua gue Karena sampai-sampai Terus selalu harus Jauh-jauh samperin Jauh-jauh terbang Kota apa untuk training Jelasin berulang-ulang Sampai ngomong ngerti Sabar banget orang kantor pusat Terus sabar itu Dia kali nanya Yang itu-itu aja Karena juga waktu kita Sering nih lagi Kumpul Terus kita main game Kata Kata berkait atau Kata berantai Jadi kita baris Berempat Berlima Dia Ngomong RACE Yang kedua RACE Yang orang ketiga RONUS Jadi yang itulah Internal kita Kalau kantor-kantor yang Big size untuk komunikasi Sampai kebawah Misalnya sesimpel Kalau klien Beli sesuatu dari kita Mereka dapat hadiah Samsung Samsung apa? Samsung A Warna apa? Warna putih Oke Dia langsung jualan Tiba-tiba Tiba-tiba Atas kemana ya Saya mau warna hitam Boleh gak? Telepon lagi Tata pusat Warna hitam Boleh gak? Waduh Boleh deh Boleh 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 gak saya ganti iPhone Waduh Tolong lagi Itu suatu Ini ada satu cerita Tahun berapa Kitar 3-4 tahun lalu Waktu heboh banget di Amerika Setengah 6 sore Semua gerai Starbucks di Amerika Tutup Semua barista dengan sopan Mempersilahkan Semua kamu yang masih Di dalam gerai Starbucks Untuk Silahkan keluar Kami tutup Karena Tutup itu Mereka harus buka laptop Semua barista Untuk nonton video Isi video siapa? CEO mereka CEO-nya ngomong apa? Dia cuma ngomong gini Gue udah keliling Keseluruh Amerika Dan kualitas espresso kita Itu turun Parah banget Jadi Marilah di momen ini Kita matang bagaimana Mengbuat espresso Alas Starbucks Akhirnya Kalau tadi klien saya butuh 4 bulan CEO-nya Starbucks Compro 3 jam Untuk sosialisasikan Apa yang dia mau Lewat apa? Lewat video Kalau saya lewat video Gila-nya mereka Gak cuma internal Dapat benefit Ngerti Tapi langsung Diluar sana Diliput BC CNN Itu Keput juga Karena heboh Satu Amerika Itu kejadiannya Si CEO Untuk bisa Dapatkan semua benefit Dari satu Kebijakan yang Dapatkan Inspirasinya Ini mungkin juga Saya ulang Yang jelas ya Teorisnya Gak Basiknya adalah Market Yang di-in Maksudnya Kita Mengerjakan Market Bukan Melihat Sebagai Marketing Itu Sebagai Suatu info Tapi Sebagai Market Marketing 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 Dunia Barang Bukan 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 Jadi Mereka Mempicture Era-era Tersebut Kira-kira Powernya Dimana Jadi Waktu dulu Marketing 1.0 Adalah Produk Fokus Jadi Ibaratnya Kualiti Produk Itu Nomor Satu Jadi Kalau Mobil Harus Punya Jaman Itu Mobil Port Warna Hitam Jadi Semua Fokus Produk Bentuknya Bagaimana Warna Apa Semua Fokus Produk Kalau 2.0 Itu Customer Jadi Startup Mungkin Sudah Startup Bagaimana Dia Men-search Customer Sebagai Degi Bagaimana Dia Main Untuk Marketing 3.0 Sebetulnya Ini 5 tahun Lalu Sebetulnya Kita Dulu Dalam Kepada Mengenalkan Marketing 3.0 Dimana Kita Memperlakukan Customer Itu Sebagai Human Yang Punya Needs Yang Punya Hati Jadi Kita Harus Memperlakukan Dia Sebagai Teman Dekat Kita Sebagai Partner Sebagai Customer Yang Dijel Boleh Jualan Jadi Mungkin Itu Email Makan Yopi Bisa 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 Happy Birthday Menanyakan Kabar Itu Berfokus Kepada Human Internal Taun Sekarang Sudah Marketing Point Digital Nah Punsinya Adalah Mereka Bersaing Untuk Mendapatkan Waktu Jadi Time Is The Power Mereka Cepat Supaya Bagaimana Dia memperoleh Waktu Sebanyak Lagi Dengan Customer Bagaimana Dia Nyampe Nyampe Lebih Cepat Ke Customer Makanya Semua Eranya Lebih Cepat Lebih Digital Dan Kuncinya Memang Dibilang Adalah Bagaimana Kita Menjadi Relebar Melalui Apa Melalui Story Melalui Content Sika Kita Punya Product Bagus Tapi Nggak Ada Yang Menceritakan Kalau Kita Sendiri Tidak Ceritain Nggak Akan Jadi Jadi Start Awalnya Itu Memang Story You Should Create Your Story About Your Selfish Jadi Mereka Bisa Tahu Bisa Kenal Ya Seperti Kata Pepata Nggak Kenal Makan Masa N Jadi Relebar Itu Adalah Disi Nah Ini Mungkin Y Video Marketing Kita Udah Sampai Konklusi Kenapa Kita Harus Pake Video Marketing Karena Lalu Video Selfie Satunya Kalau Nonton Film Agak Terharu Dikit Semangat Kemarin Kita Baru Nonton Sama Anak Kantor Filosofi Kobi Gitu Ada Legan Mengarutkan Saya Level Cepat Nonton Bisa Nampak Malah Habisi Bisa Nangis Tidak Nak Nangis Mereka Baca Orang Ini Menurut saya Video Bisa Explain Segalanya Bapak Bisa Ngajak Kita Hanya Dalam Peristiwa Terdata Otomatis Nangis Saya Ngerti ceritanya. Kalau kan apa yang dia nangis? Yang kedua, brand image sama trustworthy. Jadi, kadang-kadang waktu kita keluarin satu press release, teks. Kadang-kadang image yang kita mau tentang brand kita, tentang produk kita tuh gak bisa nyampe 100% pembacaannya. Tapi, waktu video kita bisa kasih full color, produk yang bisa kita gerakin putar-putar, kita kasih lagu, kita kasih voice-over. Kayaknya ini jadi tools yang sangat lengkap untuk kita gunain dibandingin hanya gambar, ya. Terus kita penjelasan pakai text. Untuk tiga, relevant communication tools. Saya sudah tadi jelasin, segmentasi ke depan yang akan aktif, punya daya beli, anak-anak bioletnya pelayanan 80-2000. Saya rasa, ini akan jadi satu platform yang relevan. Suatu hari kita gak mau kenapa aja, kita parkir di stasiun kereta, karena ngantor kita di Serpong. Pulangnya emang kosong banget dari Serpong ke Sudirman. Pulang ya, begitu dari Sudirman ke Serpong, itu full bereset, bisa kan sampai bener-bener kayak yang prekes. Tapi saya perhatiin, begitu saya nengok, semua orang atau saya pegang handphone, saya punya udah kayak di Singapur, sebenarnya. Nah, di Singapur, kayak kereta banyak, kayaknya sih mabok. Sudah saya intimitit, ada juga yang lihat rigid. Jadi, ya, ini udah bisa ditonton di mana lagi. Pada seluruh waktu kuat. Mungkin Bapak Ibu sering juga ngalamin di WhatsApp group, di social media, ada orang sharing link. Nah, waktu produk kita, kita bisa temui konten yang benar, ada potensi untuk link kita di-share sama orang lain. Yang terakhir, efektif dan di-share. Kalau dulu bikin video, orang bisa bilang puluhan ratusan juta. Tapi sekarang, kamera yang udah HD 1080 aja, harga 5 juta. Tinggal masalah, ada yang ngedit atau enggak. Itu kan peralunya. Jadi, menurut saya ini udah jadi makin efektif, efisien. Ini ada tiga contoh dari brand besar Indonesia yang mereka gunain ini di YouTube. dan kita dapat referensi ini dari YouTube Indonesia. Mudah lebih kayak gini. Ini yang pernah UdLiver projek siapa ya ini? Dia bikin tutorial. Go. Dia gunain video tutorial untuk memarketingkan produknya dia. Yang kedua, mungkin teman-teman ingat yang hairbook lain. Mereka placement ada apa dengan cinta. Gimana video ini di-share kemana-mana dan anywhere lainnya yang menjadi untung. Berakhir, JKT4DS, Boka Reset. Waktu dia bilang ini video 360, kalau Bapak Ibu buka video ini di YouTube untuk menggunakan Chrome misalnya. Kita bisa drag mouse kita untuk melihat keadaan sekitar. Karena mereka rekam dengan kamera 360. Jadi, itu adalah tiga contoh yang memang mereka tuh udah segitu. Udah keras ya nih. Kalau kita lihat YouTube, semua brand kemarin yang bagus banget mini seri itu sih. Pembeli tanah sleep. Aduh, brand-brand yang bagus banget. Ceritanya saya gak tau. Itu biasa aja. Tapi gambarnya udah bagus bagi kita bikin mantan. Dan anyway, kalau kita nasib aja. Tinggal yang lebih itu, kita mau ngajak semua Bapak Ibu untuk ayo kita mulai gunain video lebih maksimal. Karena tujuan kita, ujung-ujungnya adalah gimana kita bisa menangin hati customer kita. Begitu kita bisa menangin. Hati customer kita, produk sejenis boleh muncul. Tapi mereka dipayang oleh kita. Tinggal kreatifitas, konten yang tepat, perisian yang tepat, selanjutnya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi.